Halo semua, gue lagi mau top up nih Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah Yaitu lapakuda.com Kalian tinggal scroll, cari Blacklover Mobile Nah, setelah kalian cari Blacklover Mobile Kalian masukkan saja account ID-nya Account ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu Nomor account ID kalian, kalian copy dan juga kalian paste di halaman website ini Lalu kalian tinggal pilih nominal top up-nya Nominal top up, kalian bisa pilih paket summon Kalian juga bisa pilih Black Crystal ya, yang mana Nanti juga gue meminta ke admin untuk masukin battle pass juga di layanan ini Lalu selanjutnya, kalian masukkan kode promo kalian Kode promo gue tuh The Leon Skies ya Lalu, kalian setelah masukkan kode promo Kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank Atau mau lewat QRIS, virtual account juga bisa tentunya Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alphamart dan juga Indomart Lalu, step terakhir, kalian masukkan nomor HP kalian Untuk mendapatkan konfirmasi dari admin Apabila diamond kalian sudah masuk Lalu, konfirmasi top up Tinggal menunggu sebentar aja Diamondnya sudah masuk ke ID kalian Ayo kita top up di lapakuda.com Gaskan! Halo, halo, balik lagi semua Gede Leon Kali ini kita main Blacklover Mobile lagi Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Sekarang sudah 10.000 subscriber ya Wah, thank you banget Mungkin nanti gue bakal bikin event untuk merayakan 10.000 subscriber ini Pertama-tama gue mau mengklarifikasi yang video 2 kemarin ya Jadi ada gue, ada juga ada Wardanas Kita bikin video sama-sama bilang bahwa Kunci untuk ngebuka ini bisa berkali-kali Kita bakal coba ya Karena gue udah beli Tadinya gue ngerasa sayang nih Takutnya kalau gue buka resiko buat S2 Nanti gimana? Ini kan disave untuk S2 ya Karena ada kalimat gunakan disini Tapi yaudahlah Karena perdebatan katanya gak bisa Kita bakal coba Let's go 1, 2, 3 Dan ternyata memang tidak bisa guys ya Jadi untuk kunci itu ternyata hanya bisa dipakai 1 kali Tapi untuk planning jangka panjang yang gue buat di video kemarin Itu tetap tidak berubah guys ya Jadi gue tetap akan mengambil ini First style ini gue ambil Dan Noelle nanti gue hanya bikin B2 ya Gue hanya bikin B2 Karena untuk mengaktifkan pasif ya Ini gue baru gacha gratisan dapet Rades Tadi hoki banget Jadi untuk pasif ini aja sih guys targetnya ya Jadi nanti gue bakal gacha Noelle pakai kunci Habis itu first style ini bakal gue pakai 1 Untuk bikin eh gue pakai 2 Untuk Noelle jadi B2 Udah Terus gue berubah rencana nih jadinya Terus untuk tiket dan diamond yang gue punya Itu bakal gue hajar untuk Julius ya Jadi ini untuk Noelle 2 Yang first style nya gue pakai 2 Untuk Noelle jadi cukup B3 gak usah sampai B5 ya Karena alasannya kenapa? Karena di Noelle itu ini kan nanti bannernya Bannernya Noelle ya Nah ini itu banyak banget orang yang ngincernya Mimosa Tapi malah dapetnya Yami Dapetnya Yami Dapetnya skill patch Ada temen gue tuh Sampai reroll Gara-gara dia gacha 200 kali Dapetnya skill patch semua Gak dapet hero nya Itu yang dikhawatirkan guys Sulit ya Untuk dapet Ini guys Dapet Karena kesempatannya dapetnya 3 guys ya Kesempatannya Di antara 3 ini Kalau kalian gacha di banner Belum tentu kalian dapet Noelle Bisa ada jadi Kalian dapetnya Gauche dan juga Yuno Sedangkan kalau kalian gachanya disini Ini kan Julius nanti banner kayak Yami gini ya Itu kalian gacha kemungkinan besar Dapetnya kalau gak dapet skill patch nya Julius Dapet Julius nya Jadi makanya gue lebih baik nabung buat Julius disini guys ya Gitu Oke Dan juga gue disini Mau mengucapkan mohon maaf Atas kekeliruannya ya Untuk yang kunci Jadi ada kekeliruan dari gue Sekali lagi gue mohon maaf Jadi silahkan nanti kalian Diamond yang udah dibeli Bisa dipakai untuk gacha disini guys Ini worth it ya Gacha yang SSR terbatas Sudah gak ada Gue udah gacha Karena dari situ gue dapet Si Rades ya Gue dapet si Rades Ya sebenernya SSR MA pun Bisa jadi ampas ya Bisa jadi dapetnya Charlotte lagi gitu Tapi Charlotte sendiri Untuk dipakai sama Asta Merah Itu kan bagus ya Asta Merah sama Yamerah Di kompon sama Charlotte juga sebenernya bagus Walau Tetap bagusan kalau sama William Untuk si Yami Merah Tapi untuk Yami Biru misalnya Charlotte itu juga oke guys Gitu Karena dia bisa Ngasih mark Kasih debuff Yang cukup baik Oke Disini gue mau ngejelasin lagi Untuk tips ya Tips yang selanjutnya adalah Disini Di tantangan normal Dungeon Yang biru ya Rata-rata yang biru kan Belum pada level 15 Gue sudah tamat guys Level 15 Lihat ya Demonnya udah gak ada Karena gue sudah tamatin Level 15 nya Caranya gimana bang Disini gue Siap aja Nah Line up gue ada Si Fuguleon William Rades Satu lagi adalah Mimosa Mimosa nya gue punya Mimosa gue sendiri Yang UR Tapi gue milih minjem temen yang LR ya Gue milih minjem yang temen guys Kita cari Mimosa LR yang cukup imba Kita punya Ancil disini Ya kita pakai Punya Ancil aja Karena dia sudah B2 juga ya Kita klik Ini Untuk ini gak bisa ya Karena Cepengnya terlalu jauh Kita pakai yang 3 kali Kita mulai Let's go Mudah-mudahan Menang lagi gitu Karena targetnya adalah Kita ngedapetin LR ya Yuk Matiin dulu Otomatisnya kita Hajar Pakai William Nah Bang disini Yang pertama kali gue lakukan apa Yang pertama gue lakukan itu Gue gak mau shield barrier dulu Tapi gue melakukan I dulu guys Nambah defend dulu Ini tim Ijo semua ya Karena ngaruh banget guys ya Kalau misalnya Warnanya Kecuali William William biru Jadi kalau misalnya kembali ke warna merah Itu terlalu beresiko guys Oke Gak apa-apa Oke nice Nah Kalau udah kayak gini Kalian langsung ngeheal aja Set Nah Baru kalian pakai Buff ini Buff dulu William pakenya buff speed Ke Fugelion terus ya Yang pertama kalian hajar Itu yang kelelawar dulu tengah Karena kelelawar tengah ini Bisa AOE Yang bikin kita confused guys Nah Baru pakai barrier Bariernya liat ya Ngeri guys Boom 45 ribu lebih Ya 46 ribu atau 45 ribu tuh Nih AOE Nah AOE nya gak mempan Kenapa AOE nya gak mempan AOE gak mempan Karena ada barrier ya Jadi gak ke damage guys Kalau kalian ngeheal Itu tetep mempan Tetep kena confused Tapi kalau misalnya kalian pakai RADES Pakai barrier Itu auto Tidak mempan Sama sekali ya Untuk confused nya Karena damage nya gak masuk Damage nya gak masuk Otomatis gak mempan Untuk confused nya Oke Lihatnya udah sekarat ya Ini ngebuff ngebuff Yang ini cukup gampang sih Karena kebanyakan dia Ngumpet ngumpet gitu Yang tikus kesini banyak ngumpetnya ya Ini kita Kasih Nah Mati Nice Sisa dua ya Kita hajar Satu Kesini deh Boom Critical Okay kebakar juga Santai Santai Gak apa-apa Bakar lagi guys Yang penting Si Fuguleon nya dibakar terus Sama William ya Set Oke jadi Jadi ini Kita hajar dia Untuk ngasil diri sendiri Terus Buff def lagi guys Lanjut Kita Fuguleon Pokoknya Kalau misalnya skill 2 nya kebuka Buff aja ke Fuguleon ya Bang Selain Fuguleon Bisa pakai apa-apa Pakai Yami Biru guys Bisa pakai Yami Biru ya Tapi Kalau kalian pakai Yami Biru Pastikan Apa namanya Yami Biru kalian cukup kuat ya Gak bisa Kalau B0 bisa aja sih Tapi ekipnya harus kuat Terus juga line up nya harus kuat Tapi kalau pakai Fuguleon Gak perlu ya Fuguleon tuh udah warnanya hijau Jadi counter dari warna biru sendiri guys Ini kita langsung pakai ini Set Nah Versatile Terus abis itu Kita pakai Ini Kesini dulu guys ya Yang batu gede dulu ya Oke Api Boom Oke Santai Seat nya belum ada Heal nya masih aman juga Satu Oke Pradesh Waduh Hampir mati William gua gak boleh mati guys Kita heal Boom 22 ribu Kasih buff death dulu Jangan nyerang ke William guys Kalau William mati Agak berat ya Karena Buff-buff gua di William semua guys Buffer gua William ya Aduh Jangan William dong Aduh William gua mati guys Padahal buff gua di William semua ya Tapi yaudahlah Gak apa-apa guys ya Kita kesini Oke Oke Nice Api Gue udah nyoba dua kali sih Disini ya Udah lolos dari semalam Dua kali Itu Karena Di buff William William gua gak mati-mati sih Kadang apes ya Apes tuh ya gitu Williamnya mati guys Oke Ini kita Pakai shield dulu Karena healnya udah kepake semua ya Jadi shieldnya kita pake Oke Oke aman Aman lagi Nah heal Ini kita ke Sini Karena yang tikus itu nanti Ada satu Turn dia tuh gak ngapa-ngapain ya guys ya Oke Masih aman Masih aman Masih aman banget Oh si ada shield soalnya tadi Buff def Nice Terus Serang Yang kotak ini aja guys Yang diserang Oke gak apa-apa Kita kasih Api Boom Aduh Aduh Serah mati Nice Oke Ini tinggal satu ya Single target aja Karena nanti kita bakal save Untuk Nextnya Di round 3 Nah Udah biarin mati nih Easy ya Jadi urutan bunuhnya tuh kayak gitu guys Lanjut Yang ke tiga nih Terakhir Nah yang terakhir ini Tantangan cukup berat Karena Kalian harus ngelawan 2 kelelawar ini ya Ini Bakar Yang kalian bunuh Kelelawar-kelelawarnya dulu sih Karena nanti begitu kena stun Dapat Turn 1 Kalian jangan ulti dulu Serangan biasa dulu Karena nanti Awe nya dia tuh turn 2 ya Kita serang ke sini Oke Nah baru kalian ulti guys Yuk Harusnya sih gak tembus ya Kita bunuh 1 Ke sini Biar gak kena confuse sih tujuannya Confusenya itu yang resek Walaupun yang batu itu Awe nya juga resek ya Oke Reduce attack Gak ada william berat guys Dimash gue gak gede-gede amat nih jadinya Ajar sini Oke Masih aman Aman 2 turn lah Kasih lagi Boom Oke Kada william udah 1.4 kali dalam mereka Oke Kan ada stunnya guys Tembus gara-gara Si 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 Fuglionnya Lagi ini ya Lagi Tipis ya Nunggu Kita berpikir Kita berpikir Serangan biasa aja ke sini Penamudahan sih Aman ya Aduh Kena stun nih Oke Kena confuse Ia kena Oke Ngacak Gak apa-apa Mimosa dong Oke Rades Gak apa-apa Kita heal dulu guys Heal yang Ini Hidupin lagi Itu dia Kehebatan dari Mimosa ya Bisa gak hidupin lagi Kenapa tadi gue Si 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 William Itu Kita gak hidupin di awal-awal Karena nanti ada Aoe guys Nah ini Aoe ini ya Yang reseh ya Kita Ajar gini Please Ya Malah William lagi yang diserang Bangke Bangke Oke Shield lagi ya Khawatir nanti kita di Aoe lagi sama kelawar satunya guys Oke Shield lagi Serangan biasa ke sini Udah mulai sekarat ya Dicici dikit-dikit Dipok dikit-dikit Untung aja di dia tuh gak ada healer ya Kalau di dia ada healer agak berat guys Dan agak gak adil juga ya Sulit Buff def Nah Aoe lah Ayo Aoe Oh kita dulu Yuk Boom Kebakar mati satu Oke Aoe nice Ah kena stun kita Santai-santai Ngeheal Set Oke Kita hajar dia Set Mati tuh Mati-mati Mati kebon Mati kebon Mati kebon Mati kebon Mati kebon Sisa satu Hajar lagi Terus kita hajar lagi Set Oke Habis itu terakhir kita Ulti aja Harusnya mati ya Boom Oh sekarat doang Tapi kena burn guys Udah pasti menang sih Boom Menang guys Tantangan 15 Selesai yang biru Dengan gampang Nah Bang Kalau misalnya lu Tantangan 15 Selesai kayak gini Apa yang lu lakukan Ya gue skip Gacha Ria ya Dapet LR guys LR nya Magic attack lagi ya Untuk Ria Gue skip ya Untuk Ria Gue skip Sekali lagi Untuk Ria Gue skip guys Ria gue skip Gue gak gacha Ria Karena Gue sudah bisa lolos Tantangan 15 Itu keuntungannya Makanya buat kalian Yang sudah punya Fuguleon Yang sudah punya Fuguleon Kalian gak perlu Gacha Ria Dan juga Leech Ria sama Leech Itu kan Tier S plus Untuk bisa dungeon PVE Jadi kalian gak perlu Ambil karena Cukup punya Fuguleon Oke Jadi mohon maaf Untuk yang kunci Dan untuk tantangan Kalau misalnya kalian Udah punya Fuguleon Kalian gak perlu Gacha Ria Dan juga Leech Atau kalian punya Yang biru Yang sudah B5 Yang sudah kuat Itu juga Kayaknya gak perlu Raya ya Kalian bisa hajar Di dungeon 15 Tanpa Leech Dan juga Raya Good luck buat kalian See you next video Bye bye